Nasib apes dialami pengendara motor bernama Melki Sedek Nuban. Pemuda itu menjadi korban penganiayaan di Jalan Pantai Padang Galak, Desa Kesiman Denpasar Timur pada Minggu 8 September. Pelaku yang aniaya dirinya adalah pria asal Kabupaten Malaka Nusa Tenggara Timur bernama Johannes Cornelis Fahig. Pemicunya sepele yaitu gara-gara masalah serempetan motor di jalan. Kasih Humas Polresta Denpasar AKPI Ketut Sukadi menerangkan, peristiwa itu bermula ketika Melki Sedek keluar dari kosnya hendak membeli makan. Dia mengendarai motor Honda Supra sendirian sekitar pukul 19 lewat 25 Wita. Dalam perjalanan, ia berserempetan dengan pelaku di Jalan Padang Galak sampai korban terjatuh dalam posisi duduk. Tak disangka, ada beberapa orang tak dikenal yang mendekatinya. Korban mengaku tidak mengenal orang-orang tersebut. Kemudian salah satunya yaitu Johannes memukul pipi kiri Melki Sedek dan menendang dengan menggunakan dengkul kaki kanan yang mengenai dada kiri. Setelah dianiaya, korban diajak ke kos dan diobati. Mirisnya, setelah diobati Melki Sedek dipukul lagi menggunakan tangan kanan mengenai dagu sebanyak satu kali. Akibatnya, korban mengalami memar di bawah mata sebelah kiri. Keluar darah bagian mulut dan memar di bagian dada kiri. Sehingga, pemuda itu melaporkan kejadian ini ke polisi. Tim Opsnal Reskrim Polsek dan Pasar Timur lantas melakukan penyelidikan. Hingga akhirnya dapat menangkap pelaku di kosnya di seputaran Jalan Padang Galak Gang Carik Senyum pada minggu tanggal 6 Oktober. Saat diinterogasi, Johannes mengakui telah memukul pipi korban dan menendang menggunakan kaki ke bagian kepala. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Terima kasih telah menonton!